Ratusan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tidak dapat digunakan. Kerusakan pada ratusan surat suara tersebut umumnya karena sobek dan ada noda. KPU pun akan melaporkan dan mengirimkan surat suara yang rusak untuk digantikan dengan yang baru. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara terus berlangsung hingga saat ini. Seperti yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Semedang yang dibantu para pegawai lepas. Selama lima hari, pekerja lepas KPU telah melipat 851.101 surat suara. 974 surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak dapat digunakan karena rusak. Kerusakan umumnya berupa sobek dan ada noda pada surat suara. Seperti yang diungkapkan Kepala Bagian Umum KPU Semedang, Iwan Hermawan. Tak kurang 974 surat suara rusak. Kerusakan akan dilaporkan kepada KPU Jabar dan dikirimkan ke pihak percatakan. Hasil rekap kemarin ada surat suara 943 ini, ini rusak. Dan ini akan kita serahkan ke provinsi untuk kemudian nanti melalui KPU Provinsi akan dimintakan kembali ke penyediaan. Jadi nanti KPU Komunik Pemilihan Sundang akan menerima penggantian surat suara yang rusak melalui KPU Provinsi. Saat ini petugas tengah melipat dan menyortir surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Targetnya, pelipatan dapat diselesaikan selama 5 hari, seperti saat surat suara untuk pilgung.